Dia ini anak seorang loper koran, tapi bisa kuliah S1 sampai S3 dan semuanya dapat beasiswa. Bahkan sekarang di usia yang belum 30 tahun, dia sudah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Langsung saja kita sapa, ada Mas Rahmat Budiarto yang sudah bergabung secara virtual. Halo Mas Diyar, apa kabar? Baik Mas, Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Diyar, dengan keterbasaran ekonomi orang tua, kamu berhasil menjalani kuliah sampai S3. Apa sih yang bikin kamu punya semangat luar biasa seperti itu? Oke, yang pertama sih determinasi ya Mas. Jadi dari dulu kita harus cari sebenarnya apa sih motivasi kita. Nah, kalau motivasinya sudah ketemu, kita harus kenali diri sendiri. Jadi apa potensi kita. Kemudian bergamai dengan kelemahan kita. Lalu ya persistensi usahanya tanpa membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu. Nah, contoh motivasi sederhana kalau saya adalah membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Mas dosen ini kan ada Devi, ada Felix, kasih tips dong biar nggak kuliah nggak bosen sampai S3 tapi tetap dapat prestasi terus gitu maksudnya. Sebenarnya bosen itu bagian dari perjalanan nanti ya Mas KK. Tapi harus ingat tujuan awalnya, motivasi awalnya untuk apa gitu sejauh ini sudah berproses gitu. Nah, kalau ingat motivasi awal, misalnya ingin membahagiakan kedua orang tua, pasti nanti nggak akan jauh keluar dari orbitnya. Oke, Mas Diyar, kasih support buat teman-teman yang lain yang pengen meraih pendidikan seperti Diyar khususnya untuk dapat beasiswa. Nah, yang pertama pendidikan itu cara yang paling mudah untuk merubah nasib. Mungkin sekarang sudah bukan saatnya ya pendidikan itu barang yang mahal karena tidak hanya pemerintah yang menyediakan beasiswa, tapi lembaga-lembaga independen seperti media ataupun swasta sekarang juga sudah ikut andil dalam menyediakan beasiswa. Jadi pendidikan bukan lagi barang yang mahal, kewajiban kita sebagai generasi milenial adalah untuk mengejarnya. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News